Korban meninggal kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk dan kijang Innova di jalan tol Solongawikah 512,8 jalur berwilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar pada Sabtu jam 3 lewat 5 menit WIB, kini bertambah menjadi 4 orang. Ada pun 1 dari 4 orang yang meninggal dari peristiwa ini yaitu Ketua Tanvidziah M. Witsenu Tegal Rejo Magelang, Jawa Tengah, Avan Mufti Hartoni atau Gus Avan. Wakapol Res Karanganyar, Kompol Purboadjar Waskito menjelaskan, dua kendaraan tersebut sama-sama melintas dari arah Ngawi menuju ke Solo. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, Innova menabrak bagian belakang truk muatan saat melintas di kam ke-512. Akibat kecelakaan tersebut, empat penumpang Innova meninggal dunia. Sebanyak tiga orang meninggal dunia di lokasi, sedangkan satu orang meninggal dunia di rumah sakit. Empat orang meninggal dunia, lima orang menjalani perawatan di rumah sakit muar di Solo. Mereka warga Magelang, dari Tulungagung mengikuti pengajian, pukul 23 kembali ke Jateng, katanya dikutip Tribun Jateng, Sabtu siang. Ada pun empat penumpang Innova yang meninggal dunia masing-masing, Asmi Diva Fashiccah, Avan Mufti Hartoni, Muhammad Amsal Lukluk dan Anissa Munasifah. Menurutnya, sopir Innova, Yelay Al-Rahmat mengalami luka dan saat ini menjalani perawatan di rumah sakit muar di Solo. Pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan sopir terkait kecelakaan tersebut karena masih menjalani perawatan dan shock. Sementara itu sopir truk Anwar saat ini masih diamankan di unit laka Satlantas Polres Karanganyar untuk dimintai keterangan oleh polisi. Soal penyebab kecelakaan masih menunggu olah tempat kejadian perkara dari Satlantas Polres Karanganyar dibakuk di Lantas Polda Jateng dengan tim TLA Traffic Accident Analysis, terangnya.